Sebanyak 80 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi Mahkamah Agung. Mereka mengajukan tuntutan soal peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Solidaritas Hakim Indonesia meminta kelanjutan pembahasan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan sebanyak 242 persen. Para hakim bercerita kecilnya gaji pokok dan tunjangan menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wakil Ketua Mahkamah Agung non-judisial Soeharto mengatakan, usulan perbaikan kesejahteraan hakim telah disetujui kementerian keuangan. Saat ini ketentuan itu masih diproses di Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Menkumham. MA berharap peraturan itu segera diumumkan. Ketua Mahkamah Agung non-judisial Soeharto mengatakan kesejahteraan hakim untuk berbuat yang menghinakan profesinya sendiri. Kalau saya bilang, terbaik hakim itu menuntut mengumis kepada negara daripada mengumis pada pihak yang kemarin. Terima kasih. Nah, karena PP-nya belum keluar, besarannya saya tidak bisa dan belum mengerti, belum berani mengintip berapa besarannya. Tetapi... Terima kasih.